Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my youtube channel Hikmah Makviro Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak dengan cinta, bahan sederhana jadi istimewa Di video kali ini saya akan membuat perkedel kentang daging sapi Ini cocok banget dimakan dengan sayur sop dan sambal kecap Ini rasanya enak dan baginya juga super gampang Langsung aja kita membuatnya Mari kita siapkan untuk bahan-bahannya Untuk bahannya 500 gram kentang yang sudah dikupas Iris-iris dan cuci bersih Bawang, ini mohon maaf ya, gorengnya agak gosong 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah digoreng sampai layu Ini setengah sendok teh merica bubuk 3 per 4 sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Ini boleh di skip juga tidak apa-apa 2 batang daun seledri Yang sudah diiris-iris kecil-kecil 100 gram daging sapi yang sudah direbus sampai empuk Rebusan daging ini bisa untuk kuah sop-sopan ya Selanjutnya, 1 butir telur Untuk cara membuatnya Goreng kentang hingga layu Goreng semua kentangnya ya Apabila sudah layu seperti ini Selanjutnya, angkat dan tiriskan Dan ulek bawang merah dan bawang putih sampai halus Selanjutnya, masukkan kentang goreng Ulek hingga halus Apabila sudah halus seperti ini Selanjutnya, masukkan garam Merica bubuk Kaldu bubuk Dan gulanya Setelah itu, masukkan daun seledri Ulek lagi hingga halus Atau aduk rata Selanjutnya, daging sapi yang sudah direbus tadi Ini saya gunting kecil-kecil ya Bisa juga diiris-iris Tapi saya lebih senang saya gunting-gunting ya Karena lebih cepat dan gampang Nah, ini sudah saya gunting semuanya Dagingnya Selanjutnya, aduk rata Apabila sudah diaduk rata Selanjutnya, tes rasa ya Ini kan karena sudah matang semuanya Sehingga bisa kita serasa Apabila sudah pas Bentuk bulat-bulat pipi Bentuknya sesuai dengan selera masing-masing ya Bentuk hingga semuanya Hingga kentangnya habis Nah, ini sudah selesai Saya bentuk semuanya Selanjutnya Kocok telur Dan tambahkan sedikit garam Tanpa garam pun juga tidak apa-apa Sesuai dengan selera masing-masing ya Bisa juga ditambah tepung terigu Agar lebih banyak juga tidak apa-apa Setelah itu Masukkan kentangnya Baluri dengan telur Apabila sudah dibaluri dengan telur Selanjutnya, goreng Ini apinya jangan terlalu besar ya Biasanya soalnya gampang banget Gosong Apabila sudah dimasukkan Sesuai dengan pasnya penggorengan Selanjutnya, tunggu hingga bawahnya kecoklatan Apabila sudah kecoklatan Balik perkedelnya Ini menggorengnya Jangan sering dibolak-balik ya Agar tidak mudah hancur Nah, ini posisinya sudah Kedua posisinya kecoklatan Selanjutnya, angkat dan tiriskan Goreng perkedelnya hingga habis Nah, ini perkedelnya sudah siap untuk disajikan Ini enak banget Pas banget dimakan dengan sayur sop dan sambal kecap Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai Semoga channel ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share See you on my next video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih